Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam Dalam Kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sungguh mencintai saya Anda dan kita semua Saya tetap meminta kita untuk mendukung channel ini Dengan cara melike, memberi komentar, mensubscribe dan menekan tombol lonceng Jika belum ditekan sebelumnya Dan kemudian membagikan video ini ke keluarga dan rekan-rekan kita Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Rabu yang akan datang yaitu tanggal 8 Desember 2021 ini Akan menjadi satu hari penting bagi gereja kita Mudah-mudahan kita tahu hari yang saya maksudkan Yaitu hari penutupan tahun Santo Yosep Yang ternyata sudah kita jalani selama satu tahun Sejak dibuka pada 8 Desember 2020 yang lalu Jangan sampai kita menutupnya Tanpa pernah tahu bahwa itu pernah dibuka Tahun ini kita jalani sebagai tahun Santo Yosep Yang sengaja dicanangkan oleh Paus Franciscus Secara khusus dalam mengenang 150 tahun Sejak diangkatnya Santo Yosep Menjadi pelindung gereja universal Oleh Paus Pius ke-9 Selain itu Tahun Santo Yosep juga dibuat Dalam rangka memohon doa Santo Yosep Bagi dunia kita Yang dalam perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 ini Menurut Paus Franciscus Doa-doa Santo Yosep Sungguh sangat kita perlukan Pada masa pandemi ini Sebagaimana Bapak Yosep menjaga keluarga kudus Dari segala mara bahaya Demikianlah kita percaya Bahwa gereja dan seluruh dunia Akan aman dalam perlindungan Bapak Yosep Khususnya dalam ancaman pandemi ini Dalam gereja kita Santo Yosep mendapat tempat khusus Sebagai pelindung gereja Karena itu Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari Dalam setiap Ekaristi Dalam setiap Misa Nama Santo Yosep Pasti selalu diucapkan Secara khusus pada Doa Syukur Agung Bahkan kalau kita jeli melihat Umumnya di gereja-gereja Dipasang patung Santo Yosep Bahkan ada tradisi Yang membuat patung Santo Yosep Di sebelah kiri altar Kali ini Saya akan memperkenalkan kepada kita Satu patung Santo Yosep Yang cukup unik Yaitu Patung Santo Yosep Tidur Patung ini masih tergolong Jarang dikenal Bahkan dianggap aneh Karena baru kali ini Ada patung orang kudus Yang sedang tidur Biasanya Patung orang kudus Digambarkan sedang berdiri Sambil berdoa Tapi kali ini Patung ini justru digambarkan Sedang tidur Bisa jadi Orang yang tidak mengetahuinya Menyebut ini adalah Patung Buddha Tidur Karena memang mirip dengan Patung dalam agama Buddha Yaitu Buddha yang sedang tidur Patung Santo Yosep Tidur ini Diperkenalkan oleh Paus Franciscus Karena memang Paus Franciscus Punya devosi yang amat mendalam Kepada Santo Yosep Paus Franciscus adalah Paus yang memiliki Devosi sejak kecil Bagi Santo Yosep Ia lahir dan dipermandikan Di gereja Buenos Aires Yang dilindungi Yang dipersembahkan kepada Santo Yosep Di gereja Santo Yosep itulah George Bergoglio Nama kecil Nama kecil Paus Franciscus Di saat Bursia 17 tahun Menemukan panggilan imamatnya Setelah mengaku dosa Kepada seorang pastor Yaitu pada 21 September 1953 Pengalaman pengakuan dosa Di gereja Santo Yosep Kali itu Ternyata merupakan Momen penting Bagi George Untuk mengalami Kerahiman belas kasih Tuhan Dan itulah Yang mendorong Menjadi Ia menjadi Seorang pastor Bahkan Sungguh menghidupinya Menyemangatinya Hingga saat ini Dan itu terjadi Di gereja Santo Yosep Maka Santo Yosep Sungguh sangat spesial Bagi Paus Franciscus Paus pernah mengatakan demikian Sebagai anak kecil Saya tidak pernah Mempunyai kenangan khusus Mengenai kerahiman Allah Tetapi sebagai remaja Yaitu saat Saya berusia 17 tahun Di gereja Santo Yosep itu Ketika saya mengaku dosa Kepada pastor Carlos Saya baru merasakan Bagaimana Diterima oleh kerahiman Tuhan Maka ketika pastor itu meninggal Yaitu pastor Carlos Setahun kemudian Karena leikumia Saya sangat merasa kehilangan Kata Paus Franciscus Karena saya Kehilangan seorang pribadi Yang membuat saya merasakan Kerahiman Allah Di gereja Santo Yosep itu Nah Pengalaman akan belas kasih Allah Di gereja Santo Yosep Mendorongnya ingin menjadi pastor Dan ketika dia dipilih Menjadi uskup dan Paus Ia mengambil moto Miserando Miserando Atque Eligendo Yang artinya Tuhan telah berkenan Mengasihi aku Dan akhirnya memilih aku Ini adalah ungkapannya Karena mengalami belas kasih Allah Yang dimulai di gereja Santo Yosep itu Di logo kepausannya Paus Franciscus juga Membuat simbol Santo Yosep Yaitu bunga narwastu Yang dalam tradisi ikonik Ispanik Adalah simbol Santo Yosep Bahkan ia sengaja memilih Tanggal 19 Maret 2013 Untuk diinaugurasi Menjadi paus Itulah tanggal ia Inaugurasi menjadi paus Itulah hari raya Santo Yosep Dan kemudian Pada 5 Juli 2013 Seluruh kota Fatikan Oleh Paus Franciscus Dipersembahkan dalam Naungan Santo Yosep Paus Franciscus Mengungkapkan dalam Satu kesempatan lagi Saya sangat mencintai Santo Yosep Dia adalah pribadi Yang tenang dan tegar Bahkan ketika tidur Dia menjaga gereja Dia adalah pribadi Yang kuat Dalam diamnya Karena itu Di meja kerja saya Kata paus Franciscus Saya mempunyai Sebuah patung Santo Yosep tidur Meskipun ia tidur Ia melihat gereja Dia bisa melakukan hal itu Ketika saya mempunyai masalah Kata Paus Saya menuliskan Masalah saya itu Di secari kertas Dan kemudian Kertas itu Saya letakkan Percis di bawah Kepala patung Santo Yosep tidur Sehingga ia bisa Memimpikan Semua itu Itu berarti Marilah berdoa Kepada Santo Yosep Ketika kita menemukan Kesulitan dan masalah hidup Dalam tidurnya Santo Yosep Menemukan jawaban Dari kesulitan Dan masalah Yang ia hadapi Santo Yosep tidur Mengajarkan kita juga Bahwa di tengah Segala kesibukan Dan bahkan Dalam segala Masalah-masalah Yang rumit Dalam hidup kita Kita perlu Berhenti sejenak Dan mengambil Ketenangan Membiarkan diri kita Tenang Dan bahkan Sampai tertidur Agar suara Allah Sungguh dapat Kita dengar Sebagaimana Santo Yosep Mendengar suara Allah Dalam tidur Sementara kita Tidur Diam sejenak Dari kewajiban itu Dari kegiatan Sehari-hari Allah Sedang berbicara Kepada kita Tidur Yang saya maksudkan Disini Bukanlah Tidur Sebagai Pelarian Dari masalah-masalah Hidup kita Namun Tidur yang dimaksudkan Adalah Berani menjadi Tenang Berani untuk Diam Membiarkan Allah Berbicara Menolong kita Karena faktanya Kita terlalu sibuk Untuk berpikir Bahwa segala sesuatu Tergantung dari usaha Dan apa yang kita buat Kita lupa Bahwa kita juga perlu Mendengarkan suara Allah Seperti yang dilakukan Santo Yosep Dalam tidurnya Mengambil Waktu hening Untuk Membuat kita Mampu melewati Masalah itu Doa Kepada Santo Yosep Tidur Bisa menjadi Pilihan doa kita Saat Mengalami Kesulitan Dan masalah Santo Yosep Suami Bunda Maria Mengalami Berbagai kesulitan Dalam hidupnya Dan dia Saat tidurnya Tuhan Menunjukkan Jalan keluar Dan menyatakan Kehendaknya Kepada Santo Yosep Takkala Santo Yosep Bingung Saat mengetahui Maria hamil Bukan karena dirinya Maka malaikat Tuhan Dalam mimpinya Datang Dan meminta Agar Ia Tetap Mengambil Maria Sebagai istri Karena Anak yang dikandung Berasal dari Roh Kudus Itu terjadi Dalam mimpi Santo Yosep Demikian juga Ketika Herodes Ingin membunuh Yesus yang baru lahir Malaikat Tuhan Kembali datang Allah menghendaki Santo Yosep Segera pergi Dan membawa Yesus dan Maria Bangunlah Bangunlah Ambillah Ambillah anak itu Serta ibunya Larilah ke Mesir Dan tinggallah Di sana Sampai aku Berfirman Kepadamu Karena akan Mencari anak itu Untuk Membunuh dia Oleh karena itu Doa kepada Santo Yosep Tidur Bisa kita doakan Ketika kita tengah Menghadapi masalah Dalam Kesulitan hidup Paus Franciscus Memiliki Rumusan Mohon doa Santo Yosep Tidur Yang juga bisa Kita gunakan Paus rutin Mengendoakannya Bahkan tak jarang Seperti yang dikatakannya Ketika ada masalah Dia menuliskan Masalah itu Di secari kertas Dan meletakkannya Di bawah Kepala Santo Yosep Tidur Demikian doa Yang dikarak Oleh Paus Franciscus O Santo Yosep Engkau Sungguh berkenan Di hadapan Allah yang Maha Tinggi Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadamu Di dalam Mimpi-mimpimu Ketika engkau Tertidur Untuk mengingatkan Dan melindungimu Sebagaimana Engkau pun Melindungi Keluarga Kudus Engkau sungguh Setia Teguh Hening Dan pelindung Yang berani O Santo Yosep Yang terkasih Engkau yang Beristirahat Dalam Tuhan Percayakan Kebaikan Dan kekuatan Allah yang Tiada terbatas Tolonglah Dan pandanglah Aku Bawakanlah Permohonan-permohonanku ini Dan disini Kita sebutkan Doa-doa kita Kedalam hatimu Kedalam mimpimu Dan hantarlah itu Kedalam Yesus Putramu Tolonglah aku juga Ya Santo Yosef Untuk peka Mendengar suara Allah Untuk bangkit Dan bertindak Dengan penuh cinta kasih Aku memuji Dan bersyukur Kepada Allah Dengan penuh Sukacita Santo Yosef Aku mengasihimu Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Jika Anda ingin Membeli patung Santo Yosef Tidur Seperti ini Anda dapat Menghubungi Para suster Santa Lucia Yang mengelola Toko Rohani Lumenium Saya menampilkan Nomor kontaknya Di video ini Semoga penjelasan ini Memperkaya kita Dan akhirnya Kita semakin Kuat menjalani hidup Khususnya dengan doa Dari Santo Yosef Tidur Yang memohonkan Belas kasih Dan kerahiman Allah Bagi kita Khususnya Dalam masalah-masalah Kehidupan kita Yang terasa Sangat berat Yesus Engkau andalanku Pace Ebene Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih